Selamat banyak perempuan! Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 Tadi berakhiri, Queryah instead! Terima kasih telah menonton! lo pegangin dulu ya gue mau kepasah, mau beli popok ayo gabisa mau sekolah alah gampang, kalo udah dinangis suruh tetein aja ya ampun bang mbak juri yang bener aja dong masa ayo disuruh netekin orok gue udah nangis cuman suruh netekin lu namas kenyaklak lo punya duit gak? dari mana ya punya duit ah? iya gue lupa, lo yang gak pernah punya duit tuh pok oneng nyimpen kali onengnya lagi gak ada lagi pergi ambil aja sendiri, ntar kalo pok oneng pulang baru ngomong ntar gue ngomel kecuali kecuali apaan? kalo gak ada jalan lain mau minoneng atuk, yang dingin iya mbak mau kemana pok? pulang kampung bu ngapain? mau pulang ke rumah orang tua saya abisnya suami saya kawin lagi bu sama udah tau gitu mas memangnya suami ibu kawin lagi juga si bajuri yang kagak tau diri dia yang kawin lagi dia lakinya anak gue anak gue nih bukan gue ini bapaknya tukang bajai bukan? bukan mas tapi bukan anaknya si bajuri dong bajuri? bajuri mana? si bajuri? tukang bajai itu? semua tau masal, kagak tau padeh wah bayarnya kagak bawa duit kagak bawa duit kakak seperang juga kakak bawa gimana sih lo? terus nih bayarnya gimana? gue bayar minuman gimana? bayar angkot gimana? lo ambil deh kan lo? abis dompetnya ada di kamar kenapa lo kagak ambil? ogah kapan emang juga tau ada perempuan itu di kamar sekarang lo mau kagak mau lo ambil sana itu dompet nah ya gue tunggu disini ogah emang aja ambil sendiri nah lo taruh dompetnya dimane? kemaren gue akan ngeratak gue kagak tau dimane itu dompet oh anaknya mulutnya komat kamit keliatannya aus tetein deh ntar kalo udah kelar kasih saya lagi ya iya aduh nih nih sayang tunggu kan nangis cepetan cepetan tetein oh udah tetein saya malu yah masa tetein anak sendiri aja malu saya bukan malu karena notein tapi saya malu kalo diliatin mudah-mudahan aja ya nih popok muat kalo ga muat gue yang pake bang jalan lengkong berapa? aduh po lagi males ga narik yah sumpah udah dibilangin saya lagi ga narik ntarik pas lo lagi siapa lu? oh enteng saya bukan simpah saya perampok kau hehehe paul hehehe lu merampok lu serius lu kira saya main-main ya hehehe yah abang katanya lagi kagak narik eh penumpang dinaikin tau dipau kalo cari penumpang jangan pilih kasih bang ga adil hehehe boleh di sewa hahaha udah jangan teriak-teriak apa nih? jangan coba-coba teriak sekarang serahkan semua barang dan dompet cepet ul iya cepet ul lu serius? serius? cepet aja iya 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 cepet iya 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 aduh 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 penumpang yang tadi? jadinya inah eh? tumpukan penumpang pok 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 eh... eh pokok rampok rampok atau pokok? iya popok rampok-pok pok eh rampok-rampok-pok pok oh rampok jadinya aja deh bang kalau cuman ngerampok-pok pok iya Pidoknya saya diambil dong, kak El. Emang duitnya berapa? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Orangnya mana sekarang? Ke pasar beli popok buat nyorok. Aduh, bang juri! Kebangetan banget! Baru mirip kebawa aja udah hilang terkemahusnya. Gimana kalau jadi kebawa beneran? Masa duit tabungan gue dipakai beli popok buat nih anak? Anaknya siapa? Anaknya dien nih, yaudah enok! Anak, ini sih anak yang lahir di Bajanyi. Kediam losok! Pok, tinggalkan pok terus tuh. Kayaknya pengen di game dong? Ini? Ini debu belum pok? Iya. Gini, gini, gini. Tuh. Cangkut gitu? Iya. Ayuh, ayuh, ayuh. I don't know. Ayuh, ayuh, ayuh. Ayuh, ayuh. Ayuh, mau latin bola dulu ya? Ayuh, gue dirampok di pasar, Neng. Popok ambil dompet gue yang kosong, diambil merampok, Neng. Abang pakai buit sate. Si pake duit elu. Gue minjem, ntar gue gantiin. Mikir dong, bang. Mikir. Tegah-tegahnya si abang pakai duit tabungan oneng. Betul aja ya si bayi. Gini. 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 Kayaknya orangnya mau pulis, nih. Maafin saya ya, bang. Hmm? Saya sudah nge-repotin abang. Oh, enggak apa-apa kok. Tapi, kedengarannya istri abang marah-marah? Enggak, siapa bilang. Malah dia seneng bisa nolongin orang. Istri abang, selain cantik, dia juga baik. Iya, iya dong. Kalau enggak begitu, saya enggak kawinin. Nggak mau bobo-bobo, nih, dia, nih. Terima kasih ya, bang, ya. Iya. Tenang aja, tenang. Permisi. Ini gue kenal tuh suara. Permisi. Iya, sabar. Permisi, ya. Saya mau tanya, apa benar ingin rumah Pak Bajorin? Iya, benar. Noddy orangnya. Oh, iya. Mau ngapain begitu? Mau ngerapok saya lagi, ya? Saya sudah kagak punya popok. Apa sih, Mak? Nih, Neng. Yang ngerapok gue di pasar, Neng. Hah? No. Di sini kayak gara-gara bisa dirampok lagi, Mak. Tengah, Mak. Di sini, no. Tapi kalau diambil, ntar situ diomelik emak, lo. Bukan, bukan. Saya bukan mau merampok. Kedatangan saya kemari, saya mau membalikan ini. Dan dompet Pak Bajorin yang sudah saya ambil. Pakai dibalikin segala sih, Mas. Ambil aja. Pak Bajorin udah ini. Kenapa dompet kosongnya diambil orang, nih, Bang? Iya, iya. Muda ikhlas. Surah, surah. Begini. Sewaktu saya melihat isi kantong belanjaan Pak Bajorin, di dalamnya kan ada popok bayi. Saya jadi teringat istri saya yang mau melahirkan. Bapak ini kan penting buat Bapak dan Ibu. Saya juga sadar kok, Pak, kalau ternyata Bapak ini senasib dengan saya. Begini, maksud saya, Bapak kan sedang kesulitan uang kan, Pak? Dari mana sih itu tahu kalau saya lagi kesulitan duit? Ini, Pak. Ini dompet Bapak. Saya mau kembalikan, Pak. Isinya kosong, Pak. Makanya saya tahu kalau Bapak sedang kesulitan kebawah. Untungnya di dalamnya ada KTP, Pak. Makanya saya tahu nama dan alamat Bapak. Akhirnya saya bisa kemari, Pak. Hmm, kalau kosong sih, emang saya sengaja gak isiin. soalnya saya ada pirasat, bakal dirampok. Bener kan situ terampok saya, kan? Tak mungkin begitu, Pak. Bagaimana saya menjelaskan semua ini? Pak, saya ini sebetulnya bukan perampok. Pak, saya ini terpaksa, Pak. Saya ini kebetulan sedang tidak punya pekerjaan dan saya membutuhkan uang untuk membiayai istri saya yang mau melahirkan di kampung. Sungguh, Pak. Yang benar. Iya, Pak. Sungguh, Pak. Mas Gardi? Hah? Benda? Mas, ini anak kita, Mas. Anak kita? Saya insur Mas ke Jakarta karena Mas gak pulang-pulang. Waktu saya cari alamat, Mas, si kecil lendang-lendang terus minta keluar. Terpaksa saya melahirkan di Bajay. Bang juri yang nolong saya, Mas. Saya, saya minta maaf, Mas. Kali lagi. Saya, saya minta maaf, Mas. Sungguh, saya minta maaf. Kok minta maaf, Mas? Bukannya bilang terima kasih. Iya. Saya, saya mengucapkan terima kasih, Mas. Saya terima kasih. Dari mana Mas tahu kalau saya ada di sini? Gini, Mbak. Tadi pagi nih, saya naik ke Bajay. Nah, dia nih, suami Mbak nih, yang baik, yang solek, naik ke Bajay saya. Nah, nah dicerita katanya, bininya di kampung mau ngelahirin. Makanya, saya ingat situ. Saya kasih aja kartu nama saya. Siapa tahu benar, situ, dia nih, suaminya situ. Eh, ternyata benar, kan? Iya, kan? Kebetulan sekali ya, Mas. Bang juri beruntung sekali punya istri Mbak. Selain cantik, juga baik. Oh, iya. Ini saya, nggak pernah tengguruh. Dia, nggak pernah. Neng. Sebenarnya, lu bahagia nggak sih, kawin sama gue? Ya, bahagia Bang. Umpame KT, itu benar-benar anak kita. Pasti, kita lebih bahagia, Bang. Nggak usah umpame KT, umpame KT segala deh, Bang. Ini saya bikin anjingnya, Bang. Lu yang pasang dulu, ini ya. Neng. Apa sih, Bang? Kita anak-anak anak aja. Mak lo kemana? Ya Allah, mana yang tinggalin di halte, Bang? Terima kasih. Okay. Okay. Nah. Bye. Bye-bye. Bye. Terima kasih.